Intro Dalam video ini mayatnya akan diusung atau akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhir Jadi dari hasil ramalan dari tetua adat tunang atau jurubicara tadi Proses penguburannya ini berjalan dengan lancar Jadi ini merupakan puncak kesedihan bagi mereka keluarga inti Dimana mayatnya itu akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhir Jadi teman-teman yang dibungkus dengan tenunan itu Nah itu bukan peti yang terbuat dari kayu Melainkan drum Drum ini dipakai orang tua dulu karena waktu itu belum sanggup membeli atau membuat bahannya dari kayu Nah sebentar setelah pengeburannya dilaksanakan Drumnya tidak dimasukkan ke tempat kubur Melainkan mayatnya saja yang dikeluarkan nanti drumnya itu dipisah Begitu teman-teman Nah dalam tradisi penguburan adat orang Sumba Tidak hanya menyiapkan satu ekor kuda Melainkan dua Nah fungsi kuda yang kedua ini Sebagai hewan tunggangan Untuk dia menuju ke alam baka Nah teman-teman kita bisa lihat itu kuda sudah disiapkan Nanti kuda ini juga akan ditebas ya Ditebas lehernya Nanti kuda inilah yang menurut tetua atau kepercayaan kami orang Sumba ini Akan mengantar arwah atau Ya mengantar arwah ke alam baka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah batu yang berada di samping kuda itu merupakan batu penutup untuk kuburannya Jadi itu terbuat dari semen Jadi itu berat teman-teman Jadi butuh beberapa orang untuk mengangkat batu tersebut Jadi sebelum kuburnya ditutup dengan batu Kudanya memang belum boleh untuk ditebas lehernya Terima kasih telah menonton Nah setelah kuburan tersebut atau kuburannya ditutup dengan batu yang terbuat dari semen Nah yang terakhir ini adalah kuda ditebas lehernya Karena kuda ini merupakan hewan tunggangan Daripada arwah yang akan menuju ke alam baka Terima kasih telah menonton